Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan ayam pama hasil silangan Ayam pama memiliki keunggulan dan ciri khas tersendiri Ayam ini dikenal lincah dan agresif karena memang tubuhnya yang relatif kecil Ayam pama ini memiliki bobot dan ukuran yang lebih besar dibandingkan ayam negeri atau ayam kampung Namun jika dibandingkan dengan ayam jago lainnya, ayam pama ini tergolong lebih kecil Secara umum, ukuran bobot ayam ini adalah 2 hingga 2,6 kg Ayam pama dikenal sebagai ayam jago yang lincah dan gesit Serta tingkat akurasi dari ayam ini cukup tinggi, mencapai 90% Ayam pama ini sendiri ada beberapa jenis Berikut ini beberapa jenis ayam pama yang cukup populer di kalangan para penghobi Ayam pama ori Ayam pama ori merupakan jenis asli ayam pama Biasanya, pama ori digunakan untuk peranakan atau bahan breeding Ayam ini memiliki ciri yang mirip dengan ayam birma sebagai pendahulu atau nenek moyangnya Ayam pamaninja Pamaninja merupakan jenis pama yang paling populer di Indonesia Pamaninja ini sendiri merupakan hasil perkawinan silang antara Saigon dengan Birma yang berasal dari negara Myanmar Pama IQ Pama IQ mulai dikenal pada dunia ayam jago sekitar tahun 2017 Ayam pama jenis IQ ini menjadi incaran para penghobi sejak kemunculannya Yang menarik dari jenis ini karena memiliki karakter yang unik Sehingga membuat ayam ini langsung populer di pasaran Pama gostan Pama gostan Pama gostan juga salah satu jenis ayam pama yang cukup menarik Sejak kemunculannya Ayam gostan sangat disukai dan sangat populer di kalangan penghobi ayam jago Ayam gostan ini memiliki postur tubuh yang lebih besar Serta memiliki gaya dan ciri khas seperti gaya mundurnya yang unik Pama brazil Pama brazil merupakan persilangan antara ayam brazil dengan ayam pama Ayam pama brazil ini memiliki bentuk dan ukuran yang lebih besar juga Ukurannya bisa dikatakan hampir sama dengan ayam pama gostan Pama cross Pama cross merupakan hasil perkawinan silang pama dengan ayam lainnya Pama cross memiliki postur tubuh yang sedikit lebih gemuk dibanding dengan ayam pama lainnya Bobok dari pama cross ini sendiri sekitar 2 hingga 3 kg Pama saigon Pama saigon atau mangon adalah hasil perkawinan silang yang memiliki bobot 3 hingga 4 kg Pama saigon ini pastinya juga memiliki ciri khas dan karakter yang unik tersendiri Itulah jenis-jenis ayam pama yang cukup populer di kalangan para penghobi Sekian dulu ya video kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!